Halo, apa kabar? Nah, jika di sini kita punya fungsi efek yaitu sin pangkat 7x, kemudian kita diminta untuk mencari turunannya. Nah, sebelumnya kita berikan pemanasan dulu ya. Kalau kita akan menurunkan, yaitu fungsi perpangkatan, misalkan di sini kita punya fx, yaitu adalah x pangkat n, maka kalau kita diminta untuk mencari, yaitu f aksen x-nya di sini, berarti kita dapatkan di sini yaitu n, yaitu pangkatnya yang di sini, dikalikan dengan x, pangkat n dikurang dengan 1. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita punya fx, kita berikan misalkan di sini sin x ya, sin a x gitu ya. Nah, maka turunannya kita dapatkan di sini, yaitu adalah a cos ax, ya kan? Nah, kemudian kalau fx-nya di sini adalah cos ax, maka di sini f aksen x-nya, atau f turunan daripada fungsi f di sini, fx, berarti adalah negatif a sin ax ya. Nah, kemudian kalau di sini kita punya fx, yaitu adalah sin pangkat 7x, dan kita diminta untuk mencari turunannya. Nah, di sini kita dapat tulis begini, yaitu d sin 7x, ya, sin pangkat 7x ya, kemudian dibagi dengan d sin x, ya kan? Dikalikan dengan d sin x, dibagi dengan dx, ya kan? Nah, sehingga di sini diperoleh yaitu 7 sin pangkat 6x, ya kan? Dikalikan dengan cos x. Nah, sehingga ini adalah jawaban untuk pertanyaan pada soal ini, yaitu ternyata f aksen x-nya adalah 7 sin pangkat 6x dikali cos x. Nah, cos x ini di sini dapatkan dari sin x di sini, ya, d sin x per dx, dan 7 sin 6x dapat dari yang depan di sini. Nah, sehingga ini jawabannya kita cari pada pilihan ganda di sini, ya. Kita cari 7 sin pangkat 6x cos x. Ternyata kita peroleh yaitu jawabannya ternyata adalah pilihan c, ya. Nah, sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Sub indo by broth3rmax